Hai semuanya Assalamualaikum ketemu lagi di Paprika Merah kali ini kita akan membuat gorengan tahu isi tapi isiannya beda spesial karena bukan untuk kamu yang nggak suka pedas ya rasanya enak gurih banget bikin ketagihan buat nyemil resep tahu ini sangat cocok jadi ide jualan karena kita akan mengolah potongan tahu yang kecil menjadi cemilan yang gembul jadi kalau dijual bisa untung berkali-kali lipat Masya Allah enaknya nah yang penasaran bagaimana cara membuatnya yuk simak videonya Langkah pertama kita siapkan bumbu pedasnya dulu 11 cabai rawit merah 10 cabai keriting 5 bawang putih 4 siung bawang merah selanjutnya bumbu ini akan kita haluskan disini saya menggunakan chopper karena kita ingin tekstur bumbunya enggak terlalu halus ya boleh juga menggunakan blender ataupun diulek manual nah tambahkan sedikit air untuk memudahkan proses menghaluskannya setelah selesai boleh kita sisihkan dulu Hai selanjutnya siapkan satu buah wortel dan setengah buah kubis kalau ditimbang itu sebanyak 350 gram ya selanjutnya kubisnya kita iris-iris kecil-kecil kemudian wortelnya kita potong korek api tapi korek apinya dibelah dua lagi ya untuk kubis atau kol kalau dia diiris-iris jadinya banyak ya teman-teman udah ya ini kita sisihkan dulu selanjutnya ada tahu yang udah digoreng sampai benar-benar kering lalu kita buat bolongan di tengahnya jadi ini tahu satu buah tahu kotak harga yang 500 itu saya bagi menjadi tiga lalu digoreng ya selanjutnya kita ke proses menumis bumbu ya siapkan minyak agak banyak aja nggak papa setelah minyaknya benar-benar panas baru kita masukkan bumbu yang udah kita haluskan tadi nah setelah bumbunya masuk kita kecilkan apinya kita aduk-aduk ya masukkan satu sendok teh garam dan seperempat sendok teh micin atau boleh diganti dengan gula pasir nah ini kita aduk-aduk aja sampai bau langunya hilang ya tapi nggak usah terlalu lama ya teman-teman Nah selanjutnya kita masukkan wortel yang udah kita potong-potong korek api tadi Nah kita akan tumis sebentar wortelnya kurang lebih 1-2 menit ya cukup wortelnya setengah layu kemudian baru kita masukkan kubisnya karena kubis ini lebih cepat matangnya ya teman-teman makanya kita tumis dulu wortelnya nah ini tinggal kita aduk-aduk aja sampai semuanya tercampur dengan rata selanjutnya kita tambahkan satu sendok teh kaldu bubuk biar rasanya makin enak dan gurih ya ini tinggal kita aduk-aduk aja dan ini nggak usah ditambahin air ya teman-teman nanti air dari kubisnya keluar sendiri nah untuk kubis kita mencucinya setelah dipotong-potong ya karena tiap lembar kubis ini mengandung racunnya teman-teman jadi hati-hati dalam memasak kubis ini jika merasa sayuran ini udah matang boleh kita icip dulu rasanya dan di sini saya tambahkan gula ya karena kurang balance rasanya ya teman-teman pedasnya terlalu nyelekit gitu ya Nah setelah itu kita dinginkan dulu ini sayurannya udah dingin ya sekarang saatnya kita mengisi tahunya ambil satu buah tahu Nah kita buka kayak gini ya kemudian kita akan kasih isiannya Hai disini saya ngasih isian sebanyak 2 sendok teh munjung atau semuatnya tahu ya agak dipadat-padatkan aja nggak apa-apa seperti ini dan disini saya kasih sedikit di ruang bagian atasnya ya teman-teman seperti itu dan lakukan sampai semua tahunya habis ya ini pas banget ini jumlah tahunya ada kurang lebih 27 pieces ya untuk isiannya pas kemudian siapkan satu buah wadah masukkan 10 sendok makan terigu kemudian 2 sendok makan tepung beras tambahkan seperempat sendok teh garam seperempat sendok teh kaldu bubuk lalu akan kita beri air ya kita aduk Hai sampai semuanya merata kita akan membuat adonan pelapisnya ya temen-temen tuangkan air secara bertahap sambil diaduk-aduk sampai nanti konsistensi adonannya seperti ini ya nggak terlalu encer nggak juga terlalu kental nah siapkan juga wadah yang kecil pecahkan dua butir telur ayam nah disini nih rahasia gembul dari tahu mercon kita ya kita pakai telur ayam lalu masukkan satu batang daun bawang yang udah kita iris-iris dan ini tinggal kita kocok aja kocok lepas sampai tercampur lalu kita taruh di atas tahu yang udah kita isi tadi ya kita kasih kurang lebih dua sendok makan sambil di ditekan-tekan ke bawah ya lalu kemudian kita taruh di atas adonan tepung tadi nah untuk meletakkannya jangan dibalik ya temen-temen harus posisinya berdiri biar telurnya nggak kemana-mana gitu ya nggak meluber ke tepungnya nah proses ini harus hati-hati ya temen-temen setelah itu kita akan siramkan adonan tepungnya ke atas tahu seperti di video ya harus hati-hati dan pelan-pelan agar telurnya nggak keluar nah selanjutnya tinggal kita goreng di minyak yang panas kita goreng satu-satu ya dan posisinya juga harus berdiri nah ini nggak boleh dibalik-balik dulu ya temen-temen kita akan goreng sampai bagian bawahnya kering dan bagian atas ini cukup kita siram-siramkan agar ikut kering ya jadi waktu dibalik nanti dia nggak meluber dia udah padat gitu ya setelah bagian bawahnya udah kuning kecoklatan boleh kita balik ya dan kita goreng aja sampai mateng dan berwarna kuning kecoklatan nah ini udah cakep warnanya ya temen-temen bisa kita angkat lalu kita tiriskan selanjutnya goreng sisanya nah ini udah selesai semua saya goreng ya temen-temen gembul banget padahal dari tahu yang kecil ya dibagi tiga jadinya gede banget sekarang kita lihat bagian dalamnya ya Nah kayak gitu ya temen-temen isiannya padat dan rasanya enak banget kalau mau dijual bisa ditata di dalam ikas seperti ini dan ini bisa dijual 5.000 ya temen-temen ini laris banget banyak yang minat dulu saya pernah coba jualan ini ya dan ternyata banyak banget yang pesen baiklah sampai disini dulu video kita kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like comment share dan subscribe see you on my next video thank you bye bye bye